Usai bongkar chat kasar Fuji kepada karyawannya, teman Marisha Icah, HI underscore TJ juga mengancam akan membongkar perilaku kasar Fuji yang terekam CCTV. Menurut teman Marisha Icah, Fuji yang terlihat baik dan imut-imut di depan publik itu tidak sesuai dengan kenyataannya yang kasar. Apa perlu dikeluarkan bukti lainnya? Aku ada banyak bukti CCTV juga lho. Memang boleh sezalim itu? Di depan kamera imut kayak marmut, padahal aslinya kasar banget lho, ujar akun Instagram HI underscore TJ, teman Marisha Icah, Senin, 6 November 2023. Karena ancaman tersebut, warganet lantas menduga Marisha Icah telah berencana untuk menjatuhkan Fuji dan tidak tulus terhadap keluarga Haji Faisal sejak awal, sebab, Abdul, karyawan Fuji yang menerima makian kasar itu adalah karyawan Marisha Icah yang dipekerjakan untuk anak Haji Faisal dan kembali lagi padanya setelah keluar. Warganet lantas menduga Marisha Icah sengaja memasukkan Abdul ke dalam tim Fuji untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Apalagi, chat kasar Fuji itu juga disebar oleh teman dekat Marisha Icah, setelah dirinya menyindir anak Haji Faisal yang tak datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut. Fans Ka Icah sampai punya bukti CCTV-nya kalau Fuji kasar. Astagfirullah sudah dipersiapkan dengan rapi banget ya. Chat CCTV dan lainnya sudah dipegang semua, kata Mitre. Si Abdul masuk buat jadi CCTV mereka memang sudah diatur, komentar Laelias. Dari dulu aku si tim udah nebak dari model mukanya aja, bukan muka orang tulus si Mi itu. Muka Judes, galak, muka udang dibalik batu, imbuh ahkari. Ya ampun segitunya ya Icah. Sekarang aja story lu tahan-tahan. Akhirnya juga ntar kamu obral, orang aslinya kamu jahat. Jadi, ingat yang dibilang Iren kakaknya Icah, ujar Enayani. Fujianti Utami Putri atau Fuji kembali membuat heboh netizen. Influencer yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-21 itu mengunggah percakapan dengan dokter, Oki Pratama di Instagram pribadinya pada Senin Petang, 11 November 2023. Ia juga mengunggah bukti transferan dari dokter kecantikan itu. Tidak tanggung-tanggung, ia menerima kado ulang tahun berupa saldo transferan senilai Rp 100 juta, seperti yang kita ketahui usai. Berseteru dengan Marisha Icah dan perilaku kasarnya kepada karyawan terbongkar, nama Fuji langsung menjadi trending topic di Twitter. Sejumlah akun Twitter pun mengunggah bukti chat Fuji yang berisi makian kepada karyawannya tersebut. Sebelumnya, bukti chat Fuji marah-marah dan memaki karyawannya itu dibagikan pertama kali oleh teman Marisha Icah, halaya underscore TJ dalam feed Instagramnya. Hal tersebut berawal dari unggahan Marisha Icah yang menyindir Fuji dan violensia Ajaanete yang tak hadir ulang tahun anaknya tanpa kabar. Wewe ini ketikan idola kalian si Fuji itu? Cuitan akun Twitter bercakap underscore ID yang mengunggah bukti chat Fuji terhadap karyawannya. Ada apa nih lagi ramai soal Fuji? Ujar akun Twitter arti underscore sebuah rasa yang mengunggah hal serupa. Karena caption dan balasan akun yang mengomentari chat kasar Fuji ke karyawannya tersebut hampir serupa, sejumlah warganet langsung menduga bahwa mereka semua adalah buzzer. Sejumlah warganet langsung menduga Marisha Icah sengaja menyewa buzzer untuk menyerang Fuji dan menjadikannya trending di Twitter.